Saya terimakasih sebagai bapak ya, senang, saya sangat bangga, saya sangat bangga. Sebagai musisi ya, kita bangga, bahagia. Karena ada kondisi generasi baru, kondisi generasi lanjutkan ke depan. Semangat baru buat kami, bahagia karena ini adalah karya-karya mereka untuk generasi. Dan kita bisa tampil dengan pertanyaan kita hari ini juga. Bisa bertemu lagi dengan teman-teman Lakers ya, di berbagai era. Happy lah, happy. Melihat SCTV musiku dan penampilan, dan artisaksinya seperti apa dari umum sendiri? Ya bener, kita jawab jujur, kita macam-macam ya. Ya, dengan SMA ini masih ada, jadi kita udah senang bangin. Nah, ini harus tetap ada, nggak boleh nggak. Nanti kita mau dipimpangin-pimpangin. Kontennya udah bagus, bener. Bahkan dari tahun ke tahun ini semakin bagus, semakin baik. Kita kumpul dengan generasi-generasi baru juga hari ini, senang banget. SMA-nya udah... Heki, mundur ki. Heki, mundur. Yang terbaik, ke depan SMA lebih baik. Tadi emang mau juga, Kesel juga nyanyi sama umum. Seperti apa. Akhirnya Kesel kan caring mau. Dan penampilan spesial juga tadi sama Kesel, seperti apa. Sebagai musisi, kita bangga karena ada generasi-generasi baru, generasi-generasi lanjut dan ke depan. Yang bisa mengejar mengawal industri musik yang akan datang. Ternyata akhirnya. Bang Enda juga tadi jarak nyanyi juga dengan umum, seperti apa. Ya sama aja lah. Bapak yang pasti bangga, Mas. Yang pasti ya benar-benar. Kan harus berlangsung terus. Sehingga harus berakhir gitu. Harus ada generasi selanjutnya. Yang sampai diganti oleh I. Ye. Itu udah udah bodo dulu. Jadi� kepegasin banget ya. Dari detang banget ya. Tadi ada ketagutan nggak sih bang? Buat karya lagi atau konsumennya seperti apa sih Kak? Kita fokus untuk promosi bukit. Perkan datang. Perkendan datang. Kalau album kita sebenernya sudah keluar album ya. Yang single by single di channel sudah ada. Nah sekarang tinggal strategi pangking, promosi yang pikirin bukan kita sesuai lagi yang pasti kalau karya saya kira teman-teman juga tahu apa yang berhenti berkarya apa situasinya kalau sendiri kan banyak sekali atau beberapa kali dijadiin kontrak di sinetron pada bulan ramadzian kemarin di jilir 16 tadi itu kan penampilan yang baru sama teman-teman dari PPT jiliran mungkin yang paling dipercaya dan yang paling memahami dulu saya ingin betul waktu para pencari foto tadi saya bisiknya sama sotici itu PPT sudah 15 tahun untuk itu tidak terasa banget waktu itu mungkin sudah 16 tahun ya mungkin mas Eta waktu itu kan menuliskan dikasih skrip-kripus terlaluan tentang publikasi mas Eta mencoba untuk memutar balikan rasa sehingga kita mulai atau apa namanya diri-kiri yang menulis CBR ini juga masih menarik untuk kita jadikan untuk kita jadikan sebagai ispain song keren-keren terakhir kita dengan si Tungul Haiza ya kemarin itu juga khususnya di Malaysia juga bagus bagus banget bagus banget apa kabar sebut oke oke nah Hongo juga menerima studio season nih dengan lagu-lagu yang jarang dimainkan oh itu idenya awal seperti apa akhirnya membuat itu idenya kita pengen mengangkat kan kita ada 13 album 16 16 jadi dari 16 album itu karena algoritma penjualan albumnya yang paling itu adalah 45 lagu yang diangkat studio season tuh maksudnya untuk yang kata lagu-lagu yang mungkin selama ini belum berlalu bergerak di masa arti formatnya sekarang dengan adanya digital platform jadi kita bisa bikin studio season itu untuk angkat lagu-lagu yang lain selamat menikmati